Main Matilda kok kayak gini? Hero ini sekarang lagi dapat buff lu malah mainnya kayak gini? Nonton video ini sampai habis karena di video kali ini, gue mau ngasih tau gimana main Matilda yang bener. Hero-hero support lagi merasa lela nih. Gimana nggak? Muntun ngebuff semua atribut yang berbau meta-meta support. Ah, anda ketebak si M5 siapa lagi yang menang gitu? Nah, itu tapi nantilah. Gue bahas dulu gimana main yang bener Matilda ini. Anjay, cewek indiannya yang siap membawa lu terbang kemana pun lu mau. Bahwa yang dikasih ke Matilda ini gila-gilaan cuy. Makanya gue bahasnya hero. Matilda ini cocok banget buat lu yang gak mau pake tank, tapi disuruh pake tank. Karena Matilda ini juga punya damage yang lumayan gede juga. Matilda ini bisa ditaruh di role roaming aka support atau tank di tim lu. Jadi jangan aneh-aneh naruh Matilda di godland. Apalagi jungler. Tapi bisa juga dijadikan midlaner. Tapi kurang oke kalau menurut gue. Soalnya skill-skillnya Matilda ini support banget. Jadi mending dijadikan romer aja. Nah, seperti biasa. Gue bahas dulu skill-skillnya Matilda ini. Tapi jangan lupa subscribe dulu cuy. Like sama loncengnya juga jangan lupa dipencet atuh. Nah, kita lanjut ke penjelasan skill-skillnya. Pasifnya Matilda ini ngebuat damage basic tank Matilda bakalan meningkat dan mempercepat movement speednya Matilda ini juga. Tapi ada syaratnya coy. Jadi pasifnya Matilda ini tuh harus sampai 50 stack dulu baru bisa aktif pasifnya. Lu bisa lihat disini nih, jumlah stack lu udah ada berapa. Nah, caranya nambah stack gimana bang? Caranya tuh, lu gerak aja nanti stacknya bakalan nambah sendiri gitu. Kalau lu berhenti gak ngapa-ngapain, cuma berdiri doang, stacknya gak bakalan nambah. Skill satunya Matilda ini kalau dipencet bakalan kayak gini. Terus kalau dipencet lagi, Matilda ini bakalan ngeluarin butir-butir kayak gini. Gak usah dipencet juga, gak apa-apa sih. Butirnya juga nanti bakalan keluar sendiri gitu. Ngasih damage juga ke musuh. Dimana butirnya ini juga bisa di stack. Semakin lu jauh jalannya, semakin banyak butir-butir yang dihasilkan. Dan maksimal ada 6 butir damage. Dan lu bisa lihat di bawah ini ada berapa butir yang bisa lu hasilkan gitu. Jadi lu harus nungguin sambil gerak biar butirnya itu semakin banyak dan damage-nya juga gede. Tapi kalau lu orangnya gak sabaran, dikit-dikit gatel tangannya, yaudah pencet aja gak apa-apa. Tapi ya dengan konsekuensi, damage-nya jadi lebih kecil. Anjir, konsekuensi gitu. Dan kalau ada musuh yang udah sekarat, gak usah lu tungguin juga gak apa-apa gitu. Jadi kalau udah ada musuh yang sekarang, lu gak usah nungguin loading yang ada di skill-nya ini. Habis langsung lu pencet juga gak apa-apa gitu. Kalau damage-nya udah mencukupi buat membunuh si objek musuh tadi yang udah sekarat tadi gitu. Skill 2 Matilda ini yang ngebuat Matilda jadi supporter oke di meta kali ini. Apalagi dapet buff juga dari Tuan Maharaja Muntun. Dimana skill 2-nya ini, Matilda bakalan ngedash ke arah yang lu tentuin. Dan kalau ada temen lu yang masuk di area lingkarannya ini, Temen lu bakalan dapet shield tambahan dan bisa juga hero temen lu yang ada di jangkauannya ini. Kalau mencet gambar ini bisa ketarik ke arah Matilda dan tandanya itu ada kayak sayap di atas hero temen lu gitu. Nah, udah nambahin shield bisa nolongin hero setiap lu juga lagi. Kayak flicker gratis lah. Tapi inget, cuma satu hero aja yang bisa ketarik. Nanti kalau semua ketarik malah kena gangbang si Matilda ini. Skill yang paling penting di setiap hero. Dan buat si Matilda, ultinya ini Matilda bakalan terbang ke arah satu hero musuh yang ditandain. Dan bakalan nubruk ke arah hero musuh yang udah ditandain tadi. Dan kalau dikombol sama skill 2, ultinya ini juga bisa ngajak temen yang ikut terbang ke arah hero musuh yang dituju gitu. Nah, ada lagi nih yang penting. Ultinya Matilda ini juga bisa diarahin ke arah yang kita mau. Dan jangkauannya juga cukup besar gitu. Jadi pas terbang itu, kalau ada bahaya mengintai. Kalau lu nyium hero musuh yang udah ditandai dan ada bahaya disana, lu bisa ubah ke arah yang lebih aman. Jadi pas Matilda ini muter, lu bisa pecat lagi skillnya buat ke arah yang lu mau gitu. Nah, itu tadi buat penjelasan skill-skillnya buat Matilda gitu. Buat buildnya, lu bisa pake 2 set build. Yang pertama set build tank kayak gini dan set build buat damage atau midliner kayak gini. Nah, buat spellnya, lu bisa pake flicker. Dan buat set emblemnya kayak gini ada 2 juga. Buat yang roamer sama buat yang damage gitu. Tapi ingat, di setiap game buildnya bisa beda-beda. Tergantung lu lawan hero apa dan situasi yang terjadi pas lu main Matilda. Jadi jangan terpaku sama build yang gue kasih ya. Jadi harus fleksibel sendirilah gimana lu ngeracik sendiri. Build yang gue kasih ini gitu. Lanjut ke tips dan trik gimana cara main Matilda yang bener. Yang pertama, jangan maksain nabrak hero musuh. Udah gue bilang di penjelasan skill tadi kalau ultinya malah tidak ini kalau ada di dalam keadaan genting tapi lu kepencet ulti, lu bisa cancel atau ubah arah ultinya ke arah yang lebih aman. Daripada lu udah ngajakin temen lu terbang tapi ternyata malah ngajak ke arah yang salah ya. Lu tau sendirilah gimana suku asli pedalawan Land of Dawn gitu kan. Dengan kata-kata mutiara dan sopan santunnya player mobile legends gitu. Jadi kalau mau nabrak musuh dia ada juga probabilitas anjing probabilitas. Atau kemungkinan terbaik dan terburuknya kalau pas Matilda ini lagi ulti. Kalau baik ya lanjut, tabrak. Kalau buruk ya ubah arah hal luar gitu. Make it simple bro, jangan dibuat pusing gitu. Kalau ada yang baik ya lanjutin. Kalau kelihatannya kok bikin lu mati ya pindah skill gitu. Yang kedua, kombo skill yang bener. Jadi karena Matilda ini mengandalkan pergerakan dimana kalau gak gerak lu gak ada damage. Jadi kombo skill disini sangat penting buat Matilda ini gitu. Kombo yang pertama adalah pastiin buat pasifnya udah penuh duluan udah 50 stack duluan gitu. Dan pertama basic attack. Terus skill 1 biar butir damage keluar. Lanjut skill 2 biar butirnya itu semakin banyak. Dan tinggal pencet ulti biar si butir-butirnya itu nyerang sendiri gitu. Lu gak usah pencet skill 1-nya biarin skill 1-nya itu biar ngeluarin damage biar keluar sendiri gitu. Sampai cooldownnya habis ini gitu kan. Nah kombo ini cocok banget buat membunuh satu hero musuh yang ada di depan mata lu dengan instan. Tapi ingat, kalau lu Matilda support ya... Liat-liat juga temen lu udah pada siap belum. Kalau belum siap ya jangan diserang dulu atuh. Walaupun ada damage-nya, tapi kalau di si build support ya... Di depan cak geli-geli si Matilda ini. Kecuali kalau itu build damage ya. Nah itu kalau build damage terserah lu lah. Yang ketiga, gerak terus biar pasifnya keisi. Mau lu lagi nge buff, mau lu lagi boost turret, mau lu ngapa-ngapain. Pokoknya gerak-gerak terus arahin aja analog lu tuh ke arah sembarang gitu. Yang penting Matilda-nya ini berak. Karena ya biar pasifnya ini keisi, bisa nambahin damage dan juga bisa nambahin movement speed dimana. Movement speed buat Matilda ini tuh ibarat garam di sayur. Kalau gak ada movement speed si Matilda ini hanyalah mbak-mbak suku biasa yang cuman toleh-toleh doang. Yang keempat, buka map pake skill. Ya, jadi kelebihan si Matilda ini juga bisa buat buka map atau masuk ke rumput-rumput yang berbahaya gitu. Kelebihan yang sangat-sangat menguntungkan. Apalagi si Matilda ini support atau tank dimana tank tuh harus buka rumput atau semak-semak yang dirawan diisi sama hero musuh gitu. Nah, dengan skill satunya Matilda ini tanpa dia harus masuk rumput, hero musuh udah ketahuan duluan gitu. Jadi ya, kalau Matilda ini gak dijadiin support atau tank, sia-sia banget skill-skillnya yang udah sangat-sangat mendukung sebagai roamer gitu. Jadi inget, kalau lu mau masuk rumput atau mau buka map masuk ke rumput itu tadi, jangan lupa lu pecat skill satunya dulu buat ngecek ada hero musuh apa gak di rumput itu gitu. Yang kelima, selalu perhatiin jangkauan skillnya. Jangkauan skillnya Matilda ini tuh penting banget ya, karena semua skill-skillnya ini tuh pake jangkauan serangan yang ada di skillnya Matilda ini gitu. Skill satunya, kalau gak ada hero musuh di jangkauan serangannya, ini putir-putirnya tuh gak bakalan keluar pak. Skill dua, kalau gak di dalam jangkauan temen lu, gak bakalan dapet shield atau gak bisa terbang ke arah lu. Jadi ya, kalau mau main Matilda ini, matanya juga harus jelil ya jangkauan-jangkauan skillnya ini pak. Biar misal temen lu kesusahan dan mau lu bantu pake skill dua, eh tapi lu malah gak merhatiin jangkauan skill duanya. Alhasil temen lu mati sia-sia karena gak bisa mencet flicker gratis dari skill lu. Dan akhirnya mengucapkan beberapa kata-kata mudiara yang biasa terjadi di penduduk suku perdalaman Land of Dawn gitu kan. Nah itu tadi, bis dan trik, gimana cara main Matilda yang bener. Sayang kalau hero udah overpower tapi yang pake jumpu kan gak ada guna gitu. Ini semua menurut pribadi gue, kalau ada yang gak setuju komen aja di bawah, nanti gue bales dan kita diskusi santai aja lah di bawah gitu kan. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe, like, dan share jangan beba gitu kan. Dan menurut lu gimana coach? Bener gak apa yang gue omongin?